Audrey Davis, anak penyanyi David Bayu, menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan video syur perempuan mirip dirinya di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan Audrey Davis dilakukan penyidik, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Sebelum menjalani pemeriksaan, Audrey Davis diketahui melaporkan dua pelaku yang diduga menyebarkan video syur mirip dirinya ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut dibuat Audrey Davis pada tanggal 12 Juli tahun 2024 dan tercatat di nomor laporan LPB 3944-7-2024, SPKT, Polda Metro Jaya. Saat ini kedua terlapor telah ditangkap polisi dan ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Ditemani David Bayu, Audrey Davis terlihat mendatangi Polda Metro Jaya, Selasa lalu. David Bayu tampak menggenggam tangan putrinya yang telah dewasa itu sambil berjalan memasuki ruangan pemeriksaan. Namun lantaran disebutkan masih syok, Audrey Davis hanya sebentar menjalani pemeriksaan. Mantan vokalis Ben Naif itu terlihat mengenakan kemeja bergaris dan masker hitam, sementara Audrey Davis terlihat memakai pakaian hijau tua disertai masker hitam dan topi putih. Saat ditanya terkait pemeriksaan Audrey Davis, David Bayu memilih bungkam. David Bayu terus berjalan kaki melewati wartawan yang mencoba meminta keterangan soal pemeriksaan Audrey Davis. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulut David Bayu. Sandi Arifin, pengacara Audrey Davis, menyatakan kliennya telah selesai menjalani pemeriksaan. Namun pemeriksaan itu terpaksa ditunda lantaran kondisi mental Audrey Davis diketahui masih syok. Selama pemeriksaan, penyidik hanya mengajukan lima pertanyaan soal kasus tersebut. Pemeriksaan lanjutan Audrey Davis rencananya akan dilanjutkan Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024 ini. Audrey Davis, anak penyanyi David Bayu, menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan video syur perempuan mirip dirinya di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan Audrey Davis dilakukan penyidik, selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Sebelum menjalani pemeriksaan, Audrey Davis diketahui melaporkan dua pelaku yang diduga menyebarkan video syur mirip dirinya ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut dibuat Audrey Davis pada tanggal 12 Juli tahun 2024 dan tercatat di nomor laporan LPB 3944-7-2024.